Semangat pagi teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Bunda Nurul Kita ingin share tentang Bagaimana caranya copy paste Status di google Ke facebook Mungkin banyak yang masih bingung bagaimana caranya Oke disini kita bisa ketik di google Motivasi Bijak kehidupan Atau status Motivasi sukses Motivasi bisnis Motivasi syukur Hadis Menjalani hidup agar lebih sabar Semua bisa ya Nah misalnya kita Tadi sudah mencari Kata motivasi bijak Misalnya ini kita klik Kata-kata bijak Kita lihat Scroll ke bawah Nah ini contohnya Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan Kerja keras Belajar dari pengalaman Loyalitas dan kegigihan Nah teman-teman bisa klik dari kata kesuksesan Itu ditekan yang lama Nanti akan muncul Biru ini ya Dan yang sebelah kiri untuk narik ke atas Sebelah kiri ke atas Dan yang sebelah kanan ini untuk ke kanan dan ke bawah ya Teman-teman bisa tahan Yang biru-birunya dipegang Ditahan Jangan sampai lepas Ditarik sampai titik terakhir Nah disini baru dilepas Setelah dilepas akan muncul pilihan Salin bagikan atau pilih semua gitu ya Nah teman-teman pilih yang salin Diklik Setelah itu teman-teman buka facebooknya Nah setelah buka facebook Nanti akan muncul Apa yang anda pikirkan Tekan yang lama Nah akan muncul pilihan Di atas Yang tiga itu Kemudian teman-teman pilih tempel Gitu ya Kesuksesan adalah hasil dari kesempuraan dan kerja keras Kira-kira gampang atau gampang Kemudian bagikan Nah teman-teman bisa tambahkan di cerita ini ya Yang di bawah Supaya kita punya story Bagikan sekarang Nah kira-kira bisa dipahamikan ya Mudah Atau mudah banget Nah teman-teman juga selain itu Selain kata-kata bijak Teman-teman bisa nyari tips Langsing Secara alami Misal gitu ya Kita akan mau nge-share Usahakan jangan yang ada tulisan AD di depannya Kita cari ini Cara menurunkan berat badan secara alami Nah ini misal Kita buka Ke bawah Cara menurunkan berat badan identik dengan kata diet Ya memang untuk menurunkan berat badan Nah ini Caranya seperti ini ya Nah kan sampai digambar ya Kalau sampai digambar itu berhenti dulu Kita ulang lagi Ditarik Ke bawah Di scroll Lepas dulu Tarik lagi Lepas dulu Tarik lagi Nah gambarnya jangan di copy Nanti akan muncul Pilihan salin Nah baru ke Facebook Misalnya seperti ini Nah Begini ya Dan bagaimana gambar-gambarnya Gambar-gambarnya nanti juga bisa di download Dilanjut gitu ya Dari sini ke bawah Dan selanjutnya sampai artikel tersebut selesai Nah untuk mendownload gambar nih Misalnya teman-teman mau nyari gambar Orang lari pagi gitu ya Ini bisa di download dari Nah di klik gambarnya Yang lama akan muncul tulisan ini Nah teman-teman bisa download gambar Nah mendownload Akhirnya dia terdownload deh Di handphone kita Semoga bisa bermanfaat ya Nanti bisa langsung dipraktekan Dan Teman-teman juga disini bisa Cari tentang hadis Sabar Dan syukur Hadis menghadapi cobaan gitu Ini Teman-teman bisa Lihat disini Bisa sambil ngaji juga kita Dari Umu Al-A'la Dia berkata Rasulullah S.A.W Menjenguku Tatkala aku sedang sakit Beliau berkata Bergembirakanlah Gembirakanlah Wahai Umu Al-A'la Sesungguhnya Sakit orang muslim itu Membuat Allah menghilangkan Kesalahan-kesalahannya Sebagaimana api Yang menghilangkan Kotoran emas Dan perak Sudah barang tentu Engkau akan Menghadapi cobaan Dalam kehidupan Boleh jadi Cobaan itu menimpa Langsung kepada dirimu Atau suamimu Atau anakmu Atau anggota keluarga yang lain Tapi justru Disitulah akan Tampak Kadar imanmu Allah menurunkan Cobaan Kepadamu Agar Dia bisa Menguji imanmu Apakah engkau akan Sabar Atau Engkau akan Marah-marah Dan Adakah engkau Ridho terhadap Takdir Allah Nah Wasiat ini Jadi Ya itu ya Sebenarnya Kehidupan Dalam hidup kita Kita selalu dikasih Ujian Allah ngasih ujian Dalam bentuk Apapun Bisa dari Teman Bisa dari Sahabat Bisa jadi Bisa dari Keluarga Bisa dari Upland Downland Gitu ya Yang penting Bagaimana kita Men sikapinya Adalah dengan Cara bersabar Karena itu adalah Cara Allah Untuk menguji kita Cuman kan kadang Karena kita gak tau Kita mikirnya Kesalahan dari si Downland Kesalahan dari si Konsumen Kesalahan dari si Upland Gitu ya Padahal itu adalah Cara Allah Allah menghadirkan itu Untuk Kamu Untuk kamu apa Untuk kamu Supaya lebih Kuat Sabar Dan juga Lebih Bisa Mengendalikan Diri kita Kita Seandainya kita bisa marah Tentu kita Bisa juga dong Memilih untuk tidak marah Terhadap sesuatu yang Sudah Allah Kasih Selamat menikmati